Intro Inilah yang saya prinsipkan bahwa Saya tidak mau menekuni di satu bidang saja usahanya Jadi saya maunya di semua bidang yang bisa saya geluti Nanti saya akan memilih Usaha apa yang nyaman dengan passion saya, dengan jiwa saya Nama saya Freddy, usia 41 tahun Kelaharan Tanjung Pinang, sekolah di Tanjung Pinang Dan kesibukan sehari-hari mengurusin usaha dan mengurusin keluarga Setelah lulus SMA di sini, di Tanjung Pinang Kuliah di Caralta, itu klunya ambil jurusan Akademi Bahasa Asing Terus setelah kuliah, mencari pekerjaan lebih susah Pertanyaan juga banyak Waktu dulu kan kalau muda masih mau coba-coba Kayaknya mau coba usaha dulu Kebetulan usaha yang digeluti pertama itu jual handphone Di dunia usaha ini orang pintar, orang tidak pintar pun bisa untuk usaha Jadi kita mencoba untuk usaha Ternyata kasihkan dunia usaha Mencoba untuk bikin usaha lain Bikin usaha ini, setelah itu Ternyata semua yang digelutin belum ada yang pas Setelah usaha, saya lanjutin kuliah extension untuk ilmu komunikasi Di bagian advertising, marketing komunikasi Di situ banyak ilmu yang saya dapat Tentang marketing, tentang branding, dan segala macam Nah, begitu tamat kuliah kembali ke Tanjung Pinang Menjadikan suatu usaha laundry Kuceklin namanya Laundry Kuceklin ini Itu laundry kilauan Yang diadaptasi biasanya dengan Dari anak-anak muda di Jogja Yang selalu inovatif gitu Jadi memang disana lagi in Kita bawa kesini Dengan Banyaknya Pesaing-pesaing Mungkin kita bisa Melihatkan bahwa respon masyarakat ini bagus sih untuk laundry Nah sekarang terbuktikan dimana-mana laundry sudah Sudah ini ya Sudah menjamur lah ibaratnya kan Nah dari situ saya berpikir Kalau saya bertahan disini aja Apa Ilmu yang saya dapat Tidaklah banyak gitu Nah saya mencoba untuk Membuat usaha-usaha lain gitu Yang mungkin Ya yang mungkin Prospeknya lebih bagus gitu Tapi tidak meninggalkan usaha itu Saya mencoba untuk Membuat Usaha Di bidang jasa Yaitu Pembambungan ucapan gitu Seiring jalan mungkin Sama juga sih Persaingan juga ketat Tapi bukan berarti kita Mempunyai saingan Kita kalah nggak Kita Selalu berinovasi Berarti Selalu berkreativitas Untuk menciptakan suatu usaha yang lain gitu Inilah yang saya Prinsipkan bahwa Ya saya nggak Nggak mau Menekuni di satu bidang aja Usahanya Jadi saya maunya Di semua bidang Yang bisa saya Geluti Yang bisa Nanti saya akan memilih Usaha apa nih yang Yang nyaman Yang saya dengan passion saya Dengan Jiwa saya gitu loh Nah seiring itu Ada beberapa juga Saya pernah mendirikan Toko aluminium 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 kaca Saya pernah mendirikan Es kristal Mungkin dulunya Kedekopi kan lagi menjamur Saya nggak mau kalah nih Sama Sama mereka nih Gitu loh Jadi saya juga Buka usaha kedekopi Ternyata kedekopi ini Enak sih Nah dari mulai dari situ Saya merasakan Kok Usaha ini cuman Beli bahan Terus Kita buat Habis Beli bahan Buat habis kan Jadi memang Nggak memerlukan Maintenance Yang ribet gitu loh Yang Yang susah Nah dari situlah Mula-mulanya Saya Kalau kedekopi aja Sekarang ini Kayaknya mungkin Omsetnya nggak bisa Untuk menarik Kehidupan lah Maksudnya untuk Untuk Hari-hari sih dapat Cuman untuk Yang Lebih Tinggi lagi Saya rasanya Setak di sini kedekopi Nah Saya berpikir Saya mendirikan Eee Coffee shop Yaitu yang saya namakan Coffee Sunday Nah coffee shop ini Saya kemas Ya mungkin Saya sih maunya Coffee shop ini Bisa diterima Semua kalangan Gitu loh Jadi Siapa pun Bisa kesini Anak-anak Anak muda Orang tua Bisa menipati Coffee disini Alhamdulillah Kalau ini Di Coffee Sunday Eee Saya Tidak ada Join sama Eee Rekan Atau Keluarga Nah ini Muni Saya Eee Yang mendirikan sendiri Saya ini Mempunyai Eee Istri Ya ya Istri Istri segaligus Eee Partner lah ibaratnya Teman gitu Nah Eee Eee Riwayat Saya Mendirikan Sandi ini Kopi Sandi ini Istri saya yang selalu Mendampingi Gitu loh Jadi Eee Jadi Saya mengambil kesimpulan Bahwa Nama Sandi itu Diambil dari Eee Nama istri saya Dan nama saya Gitu Nama istri saya Susan Dan saya Freddy Jadi Sandi Gitu Jadi Memang Eee Itulah Rewidenya Nama Sandi itu Tercipta Kalau untuk Usaha-usaha pemula Memang harus Proses sih Proses gak bisa Instan Mereka harus mendapatkannya Ya bisa Bisa jadi dari Bank Bisa jadi dari Mana-mana Gitu loh Nah Dulunya memang Saya bikin proposalnya Ke keluarga Jadi kita timbulkan dulu Kepercayaan Nah kalau udah Ada kepercayaan Mungkin Eee Model itu datang sendiri aja Tapi kalau sudah Pengalaman sudah banyak Terus cara mengatasnya Kita sudah tahu Eee Itu gak perlu lagi Gitu loh Biasanya Banyak teman-teman yang Eee Menginvest gitu loh Ibaratnya Investasi ke kita Mau join gak Atau apa Gitu Saya juga Ketua Eee HIPMI ya Di kota Tanya Binang HIPMI ini lah Wadahnya Karena disini banyak Pengalaman-pengalaman yang bisa Didapat Ilmu-ilmu yang bisa Didapat Jaringan juga bisa Didapat disini Karena kan Tanya Binang ini kan Tak begitu besar kan Kita Buka disana aja Pasti tahu kan Mereka kan gitu Kepalingan kita Eh Buat satu Instagram gitu ya Social Media Nah Social Media Yang dikelola Mungkin ada Teamnya Jadi Produk-produk Bisa terupdate lah Disitu Menu Kualitas minuman itu sendiri Nah Kalau Sandi Minuman itu sendiri Sudah Enak Sudah Nyaman Berarti Walaupun dia kemana-mana Pasti balik lagi kesini Memang sih Favoritnya Yang saya merasakan nyaman Di Kopi Sandi Kalau di Usaha lain Saya harus menjaga Selain kualitas pelayanan Saya harus menjaga Maintenance nya Misalnya Mesin Harus ada yang di Perbaiki Terus Kalau di papan bunga Harus ada yang diganti Sebenarnya Setahun sekali Kita harus ganti bunga Bunga yang di Papan bunga itu Harus Warnanya harus bagus Harus tidak Pudal Nah Kalau disini Hanya menjaga Kualitas minuman Menciptakan suatu Inovasi Minuman-minuman baru Makanan-makanan baru Supaya Mereka tidak bosan Itu saja Jadi Saya lebih Agak santai Sedikit Daripada Usaha-usaha lain Jadi Cispa yang paling tinggi Ini Sebenarnya Waktu 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 Kesenangan hati Dengan Keluarga Saya rasa Nah Selain Pendapatannya Mungkin lebih tinggi Dari Usaha-usaha lain Tapi Saya Mempunyai Banyak Waktu Untuk Keluarga Anak-anak Semuanya Jadi Memang Itu yang Saya Memang Saya inginkan Gitu Kita bisa Bekerja Kita bisa Usaha Tapi Keluarga juga Dekat Sama Kitanya Menurut Peraman pribadi Kalau mau Serius Di dunia usaha Harus Siapkan mental Menurut Peraman pribadi Jadi Dua mental yang harus Dia siapkan Mental susah Dan mental gagal Kalau sudah Jalin dua itu Insya Allah Sudah nyaman Di dunia Usaha Kenapa Saya Senang Di dunia Usaha Mungkin Satu hal Yang Waktu kita Kita yang atur Sendiri Terjadi Lebih Lebih banyak Sama keluarga Dulu Pernah saya juga Di sini Pernah bekerja Di Suatu Instansi Eh Gak tahu saya bertahan Cuma tiga hari saja Karena mungkin Gak passion saya Eh Balik lagi ke Dunia usaha Jangan takut Untuk Memulai Nah Kalau seandainya Passion kita di Usaha Tekunin dari muda Nah Insya Allah Nanti 5 tahun 10 tahun Sudah mendapatkan hasilnya Karena Usaha itu Gak ada yang instan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati